Hai, Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Adilas Family Apa kabar nih bunda-bunda semuanya Semoga sehat selalu ya Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Oh iya, jangan lupa selalu like, share, dan komen video aku ya Untuk kalian juga yang belum subscribe channel aku Tolong di subscribe karena semuanya itu gratis Karena jika kalian sudah nge-subscribe Akan ada video-video baru setiap harinya Dukungan kalian lah yang membuat aku semakin rajin nge-vlognya Semakin semangat untuk nge-vlognya Dan semakin memperbagus kualitas vlog aku Terima kasih ya buat kalian-kalian yang sudah sering menonton video aku Terima kasih juga sudah mensubscribe Tolong berikan kritikan aku yang baik ya Supaya untuk aku lebih semangat gitu Merunjang untuk kebaikan vlog aku ini Terima kasih Oke, kembali lagi aja ya Sekarang seperti hari-hari biasanya bunda-bunda Aku tuh lagi melipat baju gitu ya Oh iya aku sabadu deh Selamat hari minggu Selamat berlibur ya gitu Karena paling seneng nih biasanya Sabtu dan minggu Keluarga pasti ada di rumah Dan waktu yang tepat untuk berkumpul keluarga gitu ya Sama juga kayak aku lagi nih Jadi di hari minggu tetep ya Pekerjaan rumah tuh pasti ada Dan gak ada habis-habisnya gitu Jadi jatuh minggu aku kali ini Aku tuh mau nyuci sambil ngelipatin baju Jadi nanti siang sampai ke sore gitu Aku akan ada kegiatan bareng paksu ya Karena ini hari minggu paksu bakalan seharian dengan aku Sebenernya sih paksu beberapa hari ini Sudah ada di rumah Karena dia rock from home gitu Jadi seneng ya gitu Setiap harinya kalau ditemenin suami ya kan Oke deh bun lanjut ya Kegiatan aku kali ini sebenernya Aku tuh mau ngegosok gitu Tapi karena tadi yang aku bilang Aku bakalan pergi dari siang sampai sorenya gitu Jadi kayaknya waktu ini gak cukup Karena aku nih tadi sebenernya pagi-pagi udah masak ya kan Udah beres-beres sedikit lah gitu Dan ini tuh ada tumpukan baju yang belum aku lipat Seharusnya ini tuh jadwal aku untuk ngegosok ya Tapi karena mau pergi Jadi itu hanya aku lipat Dibarengin dengan aku tuh lagi mencuci baju Ya beginilah bunda-bunda yang lain pasti tau Karena memang pekerjaan di rumah tuh pun Gak bakalan ada habisnya ya Pasti ada aja gitu Jadi semoga kita ini sebagai seorang istri Tetap selalu amanah Kona'ah Tabah sabar gitu Dan selalu ikhlas menjalani setiap Kegiatan kita atau tugas kita di rumah Semoga apa yang kita lakukan juga Selalu dapat ridonya ya dari Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini tuh udah aku lipatin gitu bajunya Jadi Pak Su nih bantuin aku untuk ngejemur baju di depan gitu ya Di depan rumah aku Karena aku nanti mau keluar Jadi Pak Su bantuin Bantuin aku ngangkat yang jemuran ini ya Karena tuh biasanya tuh aku ngejemur di atap gitu Di bambu Di depan sini Jadi karena aku pengen buru-buru Gak harus ngait-ngaitin baju ke atap gitu Jadi aku minta tiang jemuran ini dibawa keluar aja Biar aku ngejemur di luar gitu Soalnya kalo pake tiang jemuran ini Kalo bajunya banyak tuh Agak goyang-goyang ya Soalnya aku udah pernah Baju yang udah aku cuci gitu Jatuh kekali gitu Karena tiang jemuran ini tuh letoy Jadi di depan rumah aku tuh Ada bukan kali ya Sungai gitu Got besar gitu deh Jadi nyempul ke situ deh Karena aku ngejemurnya terlalu kesana gitu Jadi aku sekarang udah parno Jadi jemurnya disini aja deh Oh iya Itu aku baru beli set piyama tidur ya Set piyama tidur ini Itu boleh pilih juga Ada yang non busuy Ada yang busuy Itu bagus banget Karena bahannya itu premium ya Rayon premium maksudnya Dan itu harganya tuh murah ya Menurut aku tuh bagus Karena jahitannya tuh rapi Bahannya pun kayaknya tuh gak cepet sobek gitu Karena baju tidur aku tuh Udah banyak yang sobek Jadi harus diganti gitu ya Soalnya udah lama Dan ini tuh pun Pemberian gitu Dikasih Jadi yaudahlah Kayaknya aku harus ganti baju tidur Nanti aku sisipkan link deskripsinya Di bawah deskripsi Apa? Link Shopee-nya di bawah deskripsi Channel Youtube aku ya Semoga kalian suka Dan semoga bisa samaan Baju tidurnya sama aku Nah lanjut Udah ngejemur tadi Langsung aja nih Aku Nyuci dan Eh Kusura deh Ngebilas maksudnya Ngebilas Cucian yang udah aku bersihin gitu ya Karena ini tuh kan Cucian aku manual Jadi itu aku juga harus Bilasnya manual Satu-satu gitu Biar bersih ya Gak ditumpuk Dan harus Berapa kali pencucian gitu Nah ini juga Aku bakalan Beres-beres Baju-baju Atau yang lainnya Sebelum aku Berangkat Nanti sama paksu Jadi Minggu aku Kali ini Aku tuh mau Nganterin paksu Main bola ya Jadi Main bola ini Reuni Antar Sekolah Persepak bolaan Paksu dulu ya Jadi Setelah 16 tahun yang lalu Gak pernah ketemu Jadi tuh Kali ini Perdana Paksu Bakalan ketemu Beberapa temennya Yang bakalan Main bola lagi ya Di Youtube channel aku Di video aku Sebelumnya Aku udah pernah Nge-share Cerita tentang Pengalaman Paksu Main Eh bukan Main di sekolah Di persepak bolaan Yang Dilatih oleh Almarhum Ricky Yaakobi Gitu Jadi itu Permainan bola Yang pak Tunggu-tunggu Supaya Biar ketemu Ngumpul-ngumpul Sama temennya Lama lagi Oke Kembali lagi Aku lagi Lanjut-lanjut Itulah pokoknya Beres-beres Di rumah Dan aku Mohon doi Tara Dan ini Udah sampai Di tempat Main bolanya Tuh Padang rumputnya Bagus banget Ternyata Dan Bener-bener Dirawat Dan dia Rata Soalnya Biasanya Kalau ngantrin Paksu Pandang rumputnya Tuh Tidak Sebagus ini Dan ini Lumayan lah Bagus Halo Lagi Lapangan bola Di daerah Pendok Cabai Termain Sekarang Sekarang Paddy lagi Ngoreoni Sama Temen-temen dulu Temen-temen sekolah bola kita dulu ya Di mana Di SSB Di Kia Kobi Ternyata lihat ya Paddy main gak? Ikut main gak? Tapi Gak main full lah ya Pokoknya Paddy mainnya santai aja Kalau menang kalah itu tetap 100 ribu Dapat ikutin kita terus Ditonton kita main ya Main bola inget Paddy nanti apa? Bagiannya Landangan Penyerang Yang bagian bawah pisau Kan penyerang Aku main nyerang Sampai ngajem garis lah Disini lari Disini lari Disini lari Disini lari Disini Nanti lihat terus ya Gimana Nabi Paddy lagi main Pokoknya Paddy santai aja Karena menang kalah cepet Oke Harus 25 Karena ini ya Apa Naik juga 30 Goceng berparkir Oh gitu Oke Tetap ikutin Kita terus ya Keseruan saya main bola Hai ya Ini aku udah sampe ya Pada hari Minggu Di Lapangan bola Deket pondok cabai gitu Sorry nih aku uploadnya Pada hari Senin ya Karena Nggak keburu waktu aku Kemarin Capek banget Abis ngantin Pak Su Main bola Terus siang Kita udah jalan ya Siang agak sore gitu Sampai malam gitu Karena nungguin Mereka Ngumpul-ngumpul Makan-makan Bareng gitu dulu Nah Nah ini tuh Nah ini tuh Jadi Pak Su udah persiapan ya Dia lagi pake kos kaki Udah ganti kostum bolanya Baju bolanya Dan ini tuh bikin dia excited banget Jadi itu seneng banget Karena setelah 16 tahun lamanya Dia tuh Ketemu temen-temen gitu Dan ini dia ngomong Kalau ternyata aku tuh Nggak sengaja gitu Aku ternyata tuh kenal sama Temen satu tim persepakan bolanya dulu gitu Jadi kenalnya juga nggak sengaja gitu Pas aku cerita-cerita Ternyata Oh Ternyata kenal juga gitu Temen-temennya gitu Yaudah lah Jadi cerita-cerita aja gitu Ini dia masih persiapan Sebenernya sih dia ngomong Agak malu ya mainnya Soalnya takut Kawannya Atau temen satu timnya itu Masih bagus mainnya Soalnya Pak Su nih Udah jarang main bola kan ya Dia lebih Suka lebih minatin dia Main badminton gitu Suka juga sih main bolanya Paling antar Bapak-bapak komplek aja gitu Nggak Sesama lawan kayak gini Masih muda-muda dan Kayaknya ini harus Siap strong gitu Larinya lebih kuat ya Nah Ini tuh jadinya dipakain gelang hitam ya Sama temennya Pak Adi nih Nah ini aku bilang Aku ternyata kenal Nggak sengaja sama temen Pak Adi yang ini gitu Nah ini tuh mengenang Jadinya Mengenang atas Kematiannya Atau meninggalnya Almarhum Ricky Yaakobi Jadi kita Berkabung gitu lah ya Dengan pita hitam ini di lengan gitu Jadi dipakain Istilahnya Rioni antar Antar murid lah gitu ya Antar Anggota yang lainnya gitu Temen-temen yang lainnya Nih Nih mereka Semuanya lagi persiapan Dan ini Pak Adi Pakai baju Tangsel live gitu Tanggerang Selatan live Ternyata masih Ngumpul-ngumpul gitu ya Sambil Pemanasan Aku sih seneng banget ya Karena Baru Pertama kali juga Aku ngeliat yang Pak Su tuh Bener-bener main kayak gini gitu Di lapangan yang bagus Dengan Tim-tim dia dulu Di persepak bolaan Dengan junior-junior dia gitu Dan tadi tuh Ada beberapa ya Orang yang junior gitu Yang satu Lettingan Atau satu Tahunan sama dia tuh Cuman beberapa orang aja gitu Oke nih Udah Perlawanan Permainan Pak Su ya Pak Su ini sebelum mana Oh itu yang pake Kos kaki putih Nanti aku buletin Tadi sih Cukup sengit gitu ya Babak pertama Karena Pak Su tuh Ikut main yang Babak kedua gitu Karena dia katanya Minder gitu Nggak aku Takut nggak bisa lari Atau takut ini Jadi dia nggak mau gitu Jadi dia ikut babak kedua aja Biar main yang santai aja Tadi sih perlawanan Cukup sengit Dapet 3 Kosong Kalau nggak salah Yang babak pertama Gue juga lupa deh Dan ini tuh Babak kedua Pak Su main Dan Kebobolan ya Kosong satu Tim Pak Su kosong Tim lawan satu gitu Ini aku masih tetap Ngelatin seru banget sih Ternyata Aku udah dilacunin Pak Su gitu Suka Bola gitu Tadinya sih Aku nggak terlalu suka Karena dia sering main Pes Di cerita-cerita Jadi Aku pun Ada ketertarikan gitu Dan ternyata seru juga Nontonin dia main bola gitu ya Bikin dia semangat gitu Nah nih Masih main-main gitu ya Ini udah menunjukkan Mau maghrib Sebenernya ya Jam 17.46 Pada saat itu Jadi mungkin Permainan udah lemas Dan akhirnya Finish Terakhir Dan 01 Dan foto-foto Ternyata Ternyata